Arakan sahur sebagai salah satu tradisi turun-temurun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak pandemi virus corona tidak lagi tampak digelar. Bahkan kegiatan tahunan berbagai macam bunyi yang kerap dilombakan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga tak lagi digelar. Pada Ramadan tahun 2021 ini, kegiatan ibadah tampak kembali bergeliat di sejumlah masjid dalam kota Kuala Tungkal. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mengikuti perlombaan arakan sahur yang digelar melalui penilaian online. Para peserta tidak perlu berkeliling, tapi cukup dengan mengirimkan video arakan sahur grup mereka kepada panitia. Meski demikian tidak mengurangi semangat dan kekompakan para remaja untuk terus berlatih mengikuti perlombaan. Mana untuk merangkum supaya bunyi alat ini lebih bagus nih mas? Kalau sekarang kan alat serba dikurangi kan pak? Jadi sekarang itu tergantung kekompakan, cara bermain gitu kan, cara memukulnya sesuai tempo, sesuai nada, sesuai musiknya gitu kan. Jadi intinya harus kekompakan deh. Pernyukannya sih, mau cari juara lagi sih. Ya, kan nama masjid ini sudah puas gitu kan, sudah tiga kali berurut-urut juara kan. Jadi mau bangkitkan nama masjid ini lagi. Sementara salah seorang ketua arakan sahur, Bukhori, mengatakan, ke depan arakan sahur akan tetap berjalan meskipun dilakukan dengan cara online. Di masa pandemi virus corona pada tahun 2021 ini, meskipun dengan alat dan personil yang terbatas, tim mereka tetap tampil maksimal. Sekarang ini sistemnya online, karena kita dalam keadaan covid ini, maka tidak boleh ada kerumunan atau apa itu kan. Jadi sistemnya itu saja online gitu. Bang, kalau sekarang ini yang boleh ditabu itu alatnya berapa alat? Alat yang boleh ditabu itu pertama beduk, lonceng, ketokan, gom, Pemelan, Dari Buka. Maksudnya tahun juara nih Bang, gimana cerita nih Bang? Benar nih? Ya, Alhamdulillah sudah berapa kali gitu juara terus, sampai kita di disk, tidak boleh Arno lagi kan. Ikut ya? Ya.